Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Air laut, pengertian dan komposisi air laut Apa itu air laut? Menurut Peorela 2009, air laut adalah air yang berasal dari laut atau samudera yang memiliki kadar garam rata-rata 3,5 persen Artinya, dalam 1 liter air laut terdapat 35 gram garam Perbedaan utama antara air laut dan air tawar adalah adanya kandungan garam dalam air laut sedangkan pada air tawar tidak mengandung garam Meskipun kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5 persen air laut juga berbeda-beda kandungan garamnya Yang paling tawar ialah di timur Teluk Finlandia dan di daerah utara Teluk Botnia Keduanya termasuk bagian dari Laut Baltik Dan yang paling asin ialah di Laut Merah di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai Kadar garam di beberapa danau bisa lebih tinggi lagi Untuk mendapatkan air tawar dari air laut dapat dilakukan dengan cara osmosis terbalik Suatu proses penyaringan air laut dengan menggunakan tekanan dialirkan melalui suatu memberang saring Sistem ini disebut SWRO Sea Water Reverse Osmosis Dan banyak digunakan pada kapal laut dan instalasi air bersih di pantai dengan bahan baku air laut Apa saja komposisi air laut? Kalian bisa lihat di tabel ini Ini adalah komposisi atau elemen-elemen penyusun air laut Dimulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah Oksigen itu sebanyak 86,03% Hidrogen 10,71% Klorin 1,89% Sodium 1,05% Magnesium 0,12% Belerang 0,08% Seterusnya ada kalsium, kalium, ada brom, karbon, nitrogen, flora, strontium, borax, dan silikon Apa yang membuat air laut asin? Air laut menutupi 70% permukaan bumi dan merupakan 97% air di bumi Tetapi sumber air yang melimpah ini tidak bisa langsung diminum karena asin Sebenarnya yang membuat air laut asin adalah mineral dari daratan Semua air yang mengalir di darat baik itu di sungai atau danau akan bermuara ke laut Pada perjalanan ke laut itu air juga membawa mineral bersamanya sehingga laut dipenuhi dengan mineral Mineral-mineral inilah kemudian yang akan membuat air laut ini asin Permukaan laut yang sangat luas menyebabkan terjadinya penguapan dalam skala besar Tetapi mineral yang terbawa tadi tidak ikut menguap Sehingga garam-garam mineral itu tetap tinggal dan menyebar ke seluruh permukaan lautan Keasinan laut juga dipengaruhi oleh suhu Biasanya semakin tinggi atau semakin panas suhu suatu daerah atau lautan akan semakin asin airnya Garam di laut juga ditambah dari aktivitas sumber air panas dan gunung api bawah laut Penelitian Swenson mendapati material yang keluar dari gunung api atau sumber air panas bawah laut Berupa gas dan benda padat menambah kadar garam di dalam laut sehingga menjadi lebih asin Oke cukup sekian pembahasannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih